Berikut adalah daftar pemain unggulan yang harus kalah di babak pertama Indonesia Open 2024. Daftar unggulan pertama yang harus kalah di babak pertama adalah ganda putra unggulan ke-8 Liu Yuchen, Auswan Yi yang harus kalah dari ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana dengan skor 21-18, 18-21, dan 18-21. Selanjutnya, daftar unggulan kedua yang juga harus kalah di babak pertama adalah ganda putra unggulan ke-7 asal Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang harus menelan kekalahan dari juniornya sendiri Leo Roli Karnando, Daniel Martin dengan skor 14-21, dan 17-21. Takuro Hoki, Yugo Kobayashi yang menjadi unggulan ke-6 ganda putra juga harus kalah di babak pertama dari ganda putra China He Ji Ting, Ren Xiang Yu dengan skor 21-9, 18-21, dan 12-21. Pemain unggulan yang juga kalah di babak pertama adalah unggulan ke-3 tunggal putra Jonathan Christie yang harus kalah dari pemain Malaysia Leong Junhao dengan skor 13-21, 21-16, dan 12-21. Kodai Naraoka yang menjadi unggulan ke-5 tunggal putra juga harus kalah di babak pertama dari pemain Denmark Rasmus Gemke dengan dua game langsung 12-21, dan 10-21. Sementara itu, Yuta Watanabe, Arisa Higashino memutuskan untuk retayet saat melawan ganda campuran Denmark Mathias Kristiansen, Alexandra Boje, dan Akane Yamaguchi memutuskan untuk wall cover sebelum menghadapi pemain Chinese Taipei, Sung Suoyun. Terima kasih telah menonton!